Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Tampaknya Beko Bagnaia begitu menikmati balapan Jerez kemarin. Diketahui Bagnaia memimpin balapan dari lap pertama hingga lap akhir. Ia pun berupaya untuk menghalangi Quartararo yang akan menyalibnya. Kepada Motosan, Beko menyebut sampai melupakan rasa sakit di bahunya saat ia bertarung melawan Quartararo. Bau saya sudah membaik. Tentu saja hari ini sedikit lebih sulit dari kemarin. Tapi itu normal ketika menerang dengan keras. Jika saya memiliki kesempatan untuk melawannya di akhir balapan, saya dapat menjamin Anda bahwa saya tidak akan memikirkan bahu saya kapanpun. Lebih lanjut, Bagnaia memberi tahu rahasianya bisa menang pada balapan Jerez kemarin. Sistem saya berfungsi, tetapi saya akan mengatakan itu mungkin lebih membantu sejak awal. Memang benar saat keluar beberapa tikungan seperti lima bisa cukup pilih. Tapi perangkatnya masih kurang berguna dibandingkan mengatur tikungan terakhir di Austin. Saya memenangkan podium 2 pada balapan Jerez kemarin. Kepada Bedok Cipi, Quartararo menilai balapan kemarin sangatlah sulit. Menurutnya, Bagnaia adalah lawan yang sangat sulit ditaklukan. Ini adalah balapan yang sangat sulit karena Peko Bagnaia memulai dengan baik dan menjalani balapan yang luar biasa. Saya berusaha keras untuk melewatinya tidak pertama. Karena saya tahu bahwa setelah itu akan sulit bagi saya dengan ban depan saya. Tapi meski saya mencoba segalanya, saya tidak bisa melewatinya karena ia terlalu cepat. Kecepatan kami bersama hari ini benar-benar gila. Ban depan saya sangat panas dan di bawah banyak tekanan. Jadi saya tidak bisa mengerem lebih keras. Kepada Motosan pada kemenangan podium 3 di Jerez kemarin, Alex Espargaro mengaku rahasia kemenangannya yaitu ia menunggu kesalahan yang dibuat Mark Marquez dan Jack Miller. Ia pun tahu Marquez dan Miller akan melakukan kesalahan dan ia pun akan mengambil kesempatan dari kesalahan mereka. Diketahui dirinya, Marquez dan Miller terlibat petal sengit dari lap 9 hingga finish. Saya tahu bahwa Marquez dan Miller akan membuat kesalahan dan saya melakukannya dengan lebih baik. Saya tahu bahwa mereka akan semakin melampaui batas dan bahwa mereka akan berhasil. Dan bahwa saya adalah orang yang melakukan lebih baik. Dan mereka telah berkomitmen dan saya telah mengatakan sekarang saya akan melakukan semuanya. Saya melakukan tiga lap terakhir setengah detik lebih cepat dan mampu mendapatkan celah. Steven Braddall mengalami crash dua kali pada balapan Jaros kemarin. Yang pertama, ia mengalami crash bersama dengan George Martin di lap pertama. Dan kedua, ia mengalami crash tepatnya pada lap ke-11 sektor 1 dan 3 tikungan 1. Kepada Speedwick, ia pun tidak mau menyalahkan Martin soal crash yang ia alami. Pada lap pertama, seperti George Martin, saya terjatuh di tikungan finish. Tapi saya terjatuh karena kesalahan saya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, saya mengemudi di antara waktu 1 menit 38,9 detik. Tapi saya sudah memperhatikan di lap pemanasan. Dan di pagi hari, di pemanasan bahwa saya sama sekali tidak merasakan roda depan. Dan cengkeraman belakang sangatlah lemah. Saya masih mencoba sedikit menyerang dan bertahan di lap pertama. Tapi saya kehilangan bagian depan pada lap pertama di titik start atau finish. Diketahui Johan Sarko mengalami crash pada balapan Jaros kemarin. Tepatnya di lap ke-10 di sektor 1 tikungan 5. Kepada Bedok CP, Sarko mengaku kesulitan menyalip BCG hingga ia pun crash. Saya kemudian mengejar BCG dan di belakangnya saya tidak bisa mengambil keuntungan. Karena dia sangat sulit untuk disalip. Tepat sebelum kecelakaan saya, dia mungkin mulai berjuang sedikit. Jadi saya merasa mungkin saya bisa memimpin. Tetapi hanya mencoba mengatur belokan 5 dengan sangat baik untuk melakukan pengereman yang baik di belokan 6. Saya melewatkan cengkeraman saat masuk di bunga. Dan saya kalah di bagian depan. Saya tetap terpaku pada sepeda tetapi saya tidak bisa menahannya. Dan lebih baik jatuh karena saya sudah berada di luar. Sejak hari pertama latihan, Enia Pastian ini mengeluhkan kurangnya feeling pada Ducati GP21-nya di lintasan Jerez. Pada balapan kali ini, ia hanya mampu finish di urutan ke-8. Kepada Speedwick, ia mengeluhkan motor Ducati yang menurutnya sangat berbeda dari biasanya. Kami harus memahami apa yang tidak berhasil. Saya ingin menemukan sesuatu yang dapat membantu saya sebelum kita meninggalkan Jerez. Dalam balapan ini, saya mendapatkan kesan mengendarai motor yang sama sekali berbeda. Di depan, sepedanya terlepas. Di belakang, saya merasa seperti sedang berenang. Aneh. Johan Mir tampaknya sangat kesal usia menjalani balapan Jerez kemarin. Diketahui, ia hanya mampu finish di urutan ke-6 tepat di belakang Jack Miller. Kepada Speedwick, Johan Mir pun tak segan mengkritik motor Suzuki yang dinilainya memiliki performa buruk. Beberapa balapan terakhir sedikit mengecewakan bagi saya, kali ini juga. Kami sudah memiliki sesuatu yang serupa pada tahun 2021. Tetapi jika saya berada di slipstream yang lain, itu menjadi lebih buruk. Saya tidak bisa menyerang. Ini juga terjadi pada suhu tinggi. Jadi kami harus mencoba memecahkan masalah ini. Akan ada banyak balapan panas, itu merusak akhir pekan kami. Saya, perangkat, semua ini mendorong sepeda motor lebih jauh ke depan. Beberapa tim mampu membuat motor lebih baik dengan itu. Tapi kami belum menemukan solusi. Akselerasinya bagus, terutama di tikungan terakhir. Cengkraman kami tidak fantastis. Tetapi hari ini, masalah besarnya adalah di bagian depan. Jika kami sedikit meningkatkan penanganan bagian depan, kami akan mengambil langkah besar. Kepada Speedweek, Mark Marquez menceritakan kronologi dirinya terpeleset tepat pada lap ke-22. Di saat Alex Espargaro menyalip dirinya dan Miller. Saya terpeleset di kedua roda. Saya pikir penonton membuat saya bangkit lagi. Dan tentu saja itu adalah tikungan kiri. Yang lebih cocok untuk saya. Di tikungan kanan jatuh pasti tak terkelakan. Lebih lanjut, Mark Marquez kemudian menceritakan pengalamannya saat battle dengan Miller dan Alex yang berlangsung dari lap 9 hingga finish. Saya melihat di belakang Jack bahwa saya memberikan beberapa titik di mana saya lebih kuat. Dan setelah itu saya mencoba untuk menambal kelemahan saya. Saya mungkin bisa mengemudi sedikit lebih cepat darinya. Tapi itu akan melibatkan banyak resiko. Dan saya benar-benar ingin menyalipnya di tikungan di mana saya yakin bahwa kami tidak akan menyimpang dari garis ideal. Dan sebagai hasilnya Alex akan melewati bagian dalam. Tapi sayangnya itulah yang terjadi dalam duel kami. Salam Sport Mania Terima kasih sudah menonton!